Seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi yang begitu pesat serta pengaruh globalisasi, wawasan kebangsaan juga mengalami penurunan. Perang masa kini yang terjadi dan perlu untuk diwaspadai oleh Indonesia adalah perang proksi melalui media sosial. Berdasarkan laporan terbaru, WR Social, pada tahun 2020 disebutkan bahwa ada 175,4 juta pengguna internet di Indonesia. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, ada kenaikan sekitar 17% atau 25 juta pengguna internet di negara ini. Berdasarkan total populasi Indonesia yang berjumlah 272,1 jiwa, maka itu artinya 64% setengah penduduk publik Indonesia telah merasakan akses ke dunia maya. Presentasi pengguna internet rusia 16 hingga 64 tahun yang memiliki masing-masing jenis perangkat di antaranya mobile phone 96%, smartphone 94%, non-smartphone mobile phone 21%, laptop atau komputer desktop 66%, kabel 23%, konsul game 16%, hingga virtual reality device 5,1%. Dalam laporan ini juga diketahui bahwa saat ini masyarakat Indonesia yang menggunakan ponsel sebanyak 338,2 juta. Begitu juga data yang tak kalah menariknya. Ada 160 juta pengguna aktif media sosial. Bila dibandingkan dengan tahun 2019, maka pada tahun ini, WA Sosial menemukan ada peningkatan 10 juta orang Indonesia yang aktif di media sosial. Ada pun net source yang paling banyak ditongkurung oleh pengguna internet Indonesia. Dari paling teratas adalah YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, Line, FW Messenger, dan masih banyak lagi. Data di atas menunjukkan betapa besarnya penetrasi internet dan media sosial dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Fenomena tersebut pun mengandung sisi positif sekaligus negatif. Sisi positif salah satunya adalah besarnya peluang baik bagi pemerintah maupun masyarakat Indonesia untuk mengembangkan perekonomian berbasis teknologi komunikasi. Ada pun sisi negatifnya adalah media sosial dapat dimanfaatkan untuk penyebaran pesan-pesan provokatif dan hoak yang dapat memecah belah bangsa Indonesia. Perpecahan antara anak bangsa inilah yang kemudian akan berkembang menjadi perang foksi, baik disadari atau tidak. Upaya melemahkan Indonesia melalui operasi perang urat syaraf. Operasi perang urat syaraf itu sendiri merupakan operasi untuk menyebarkan informasi dan berita-berita menyesatkan atau hoak untuk mempengaruhi emosi, motif, dan cara politik yang pada akhirnya akan mengubah perilaku orang, kelompok, dan pemerintah. Ada pun perang urat syaraf yang dimaksud memanfaatkan media sosial sebagai roda penggerak utama, mengingat jangkauan media sosial yang sangat luas sekaligus murah. Akhirnya hampir seluruh lapisan masyarakat dapat terseret menjadi korban operasi perang urat syaraf. Dan operasi perang urat syaraf inilah yang menjadi bibit foksi world di Indonesia. Efek kerusakan dari operasi perang urat syaraf yang menggunakan media sosial pun tidak bisa dianggap remeh. Salah satu efek kerusakan tersebut yakni begitu banyak penyebaran paham radikalisme, khususnya yang dapat mengarah pada terorisme melalui media sosial. Tidak hanya sampai di sana, trend saat ini juga menunjukkan adanya gejala-gejala perpecahan dan perbedaan pendapat yang sangat ekstrim di tengah-tengah masyarakat Indonesia, khususnya dalam arena media sosial. Parahnya lagi, perbedaan pendapat tersebut tidak jarang disampaikan dalam bentuk hujatan, kebencian, cacimaki, bahkan kata-kata popokasi yang menyinggung isu syaraf. Hampir segala macam topik bahkan yang terlihat remeh sekalipun dapat dijadikan sumber untuk memancing munculnya dua kubu yang ekstrim berseberangan. Fenomena perbedaan pendapat yang ekstrim di tengah-tengah jagad maya Indonesia, salah satunya dapat dilihat dari pandangan masyarakat dalam menikapi konsep Pilpres tahun 2019. Perbedaan pendapat yang pada awalnya hanya berkisar dalam persoalan pilihan politik, kemudian melebar menyinggung isu-isu lainnya, termasuk isu syaraf dan ideologi. Untuknya, mulai terjadi segregasi di tengah-tengah masyarakat. Istilah kami dan mereka dalam konotasi yang negatif pun menjamur di sejumlah media sosial, khususnya Facebook. Untungnya, perbedaan pendapat yang ekstrim tersebut hingga saat ini baru sebatas berkutat di arena media sosial. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan kedepannya akan lahir konflik-konflik sosial yang disebabkan hanya karena perbedaan pendapat di media sosial. Lahirnya konflik akibat perbedaan pendapat di media sosial merupakan bentuk nyata proxy war yang terjadi di Indonesia. Hanya karena perbedaan pendapat di media sosial, anak bangsa Indonesia diadu domba dan dipecah belah yang pada ujungnya akan melemahkan kekuatan bangsa. Pemerintah versus rakyat, Jokowi versus Prabowo, TNI versus Kolori, Peribumi versus pendatang, agama A versus agama B. Merupakan segelintir dari banyak contoh isu yang sering dieksploitasi untuk memecah belah bangsa. Dengan demikian tidak berlebihan apabila fenomena ini disebut sebagai upaya sistematis untuk melemahkan bangsa Indonesia dari dalam. Dan itulah yang menjadi salah satu esensi dari perang proxy. Apabila terus dibiarkan, Indonesia kedepannya hanya akan menjadi mainan yang terus dioboh-oboh oleh kekuatan besar dunia. Namun di olok-olok atau tidaknya Indonesia akibat proxy war ke depan jelas tergantung kepada kedewasan kebangsaan dan berpolitik masyarakat itu sendiri. Sebab berita hoang atau proxy war juga mewarnai jagat perpolitikan di Amerika Serikat saat Bill Press antara Trump versus Clinton. Hal ini terlihat setelah Bill Press Amerika Serikat tahun 2016. Berbagai studi dilakukan mengenai berita bohong di media sosial. Hasilnya, pertama 62 persen orang Amerika Serikat dewasa mendapat berita hoang dari media sosial. Kedua, berita bohong paling populer melalui Facebook. Ketiga, banyak orang yang melihat berita bohong itu mempercayainya. Kempat, diskusi berita bohong paling banyak cenderung menyukai Trump daripada Hillary Clinton. Kelima, dengan menggunakan semua itu, semua komentator bertandangan tanpa pengaruh berita bohong di Facebook. Trump tidak bakal terpilih menjadi presiden Amerika Serikat. Yang patut disesalkan adalah penyebar berita hoang yang merupakan bagian dari proxy war di media sosial. Seringkali kurang menyadari bahwa tindakannya tidak hanya merugikan dirinya, namun juga kepentingan bangsanya ke depan. Namun di sisi yang lain, malah memberikan keuntungan bagi pengelola media sosial seperti Facebook misalnya, yang mendapatkan keuntungan periklanan dari adsen sekitar 69,7 miliar USD dari iklan. Nilai itu seperti 98 persen pendapatan Facebook, termasuk dari berita bohong dan ujaran kegencian. Terima kasih telah menonton!